Selamat datang kembali di Kreative Media Youtube Channel Seperti biasa bareng saya Bagas Begani Dan kali ini balik lagi nih kita ke segmen yang bahas-bahas film Dan film yang bakal kita bahas kali ini adalah Peninsula yang dirilis tahun 2020 Buat kalian yang belum tau Peninsula, kalian harus banget nih, wajib banget nonton tren tubusan dulu Tren tubusan yang dirilis tahun 2018 Soalnya Peninsula itu satu universe nih sama si tren tubusan Nah buat kalian yang belum nonton film Peninsula, mending kalian tonton dulu filmnya Soalnya di video kali ini kita bakal bahas alur cerita Dan itu bakal bikin spoiler Peninsula itu nyeritain 5 tahun setelah terjadinya wabah zombie di film Tren tubusan Film ini berawal dari si tokoh Junsog yang lagi bawa mobil Yang isinya itu keluarganya ada kakak, kakak ipar, sama ponakanya Yang lagi perjalanan evakuasi dari Korea Nah di tengah perjalanan dia itu ketemu sama satu keluarga yang minta tolong Tapi gara-gara si Junsog itu mikir Aduh gak mungkin nih nolong orang-orang ini Jadi dia lanjut terus gitu loh Nah sialnya waktu di kapal Ternyata si keponakannya itu gak selamat Soalnya di tengah kapal lagi perjalanan tuh Ada orang yang terinfeksi virus zombie Dan salah satu korbannya itu si keponakannya sama kakaknya Nah yang selamat berarti cuma si Junsog sama si kakak iparnya Dan mereka akhirnya sampai di Hongkong Setelah itu 5 tahun berlalu Karena dia adalah seorang yang transmigran Tapi transmigran yang bisa dibilang ilegal lah Di sana tuh kayak dimusuhin sama warga asli Hongkong Dan di sana ada yang nawarin sama si Junsog Mau gak ngambil uang di Korea Uangnya gak main-main nih Gedenya 10 juta USD Dan dia mikir sebenernya Ngapain aku balik ke Korea yang orang-orang serem banget gitu kan Ada wabah zombie Tapi di sisi lain dia juga mikir Dia butuh uang buat hidup di Hongkong Karena bujukan si kakak iparnya dia setuju Berangkatlah si Junsog Kakak iparnya sama 2 orang tambahan lagi Berangkat ke Korea Dia dikasih misi selama 3 hari Buat ngambil truk yang isinya uang tersebut Dan dia turun di malam hari Soalnya kan kalau di cerita tren nebusan Di film ini tuh zombie gak bisa ngeliat waktu malam Oke lah mereka nemu mobil Berempat tuh harinya nemu Nemu langsung nemu truknya yang isinya uang itu Tapi ternyata itu tuh jebakan Dia dijebak sama Sersan Hwang namanya Dan di sini tuh digambarin Kalau Korea itu udah collapse banget Dan udah isinya kotanya berantakan Cuma ada beberapa orang yang hidup Dan mereka tuh jadi kayak orang-orang barbar gitu loh Termasuk sih Sersan Hwang ini Nah Sersan Hwang setelah jebak Ternyata 4 orang itu gak selamat Gak selamat kecelakaan Dan 2 orang meninggal Yang selamat cuma si Junsog Karena diselamatin sama orang misterius Nanti bakal aku ceritain Yang kedua si kakak iparnya si Junsog Dia selamat gara-gara ngumpet di belakang truk Nah si Junsog ini akhirnya dibawa lah Dibawa sama 2 orang misterius ini Yang ternyata anak kecil 2 orang cewek Dan di sini tuh Nggak agak plot twist ya Soalnya ternyata 2 orang cewek ini adalah Anak dari ibu-ibu yang Di awal film mau minta tolong tapi ditolak sama si Junsog Dia bilang Si Junsog bilang Aku kayaknya dulu pernah ketemu sama kamu Waktu mau ke Apa namanya? Evakuasi Cuma aku nggak bisa nolong kamu Yaudah nggak apa-apa Hanya si ibunya bilang kayak gitu Buat apa ngomong sekarang? Nggak ada gunanya juga Udah kelewat kan? Oke Lanjut lagi ke ceritanya si kakak iparnya si Junsog Si kakak ipar ini ketangkep Di sama kaum-kaum barbar itu Tapi dijadiin Bukan jadiin tawan nih Kayak dijadiin apa? Buat hiburan gitu loh Jadi dia ada orang yang udah ketangkap Disebutnya anjing liar Dan anjing liar disini tuh buat hiburan sama mereka Jadi mereka ditaruh di ruangan Dan diadu sama zombie Dalam waktu 2 menit siapa yang bisa selamat? Gara-gara pengen survive ya Akhirnya si kakak iparnya Junsog ini selamat kan? Terus lanjut ke cerita Ternyata si orang-orang barbar itu sadar Kalau di dalam truknya itu Ada uang 10 juta USD Dan nemu telepon satelit Dan dia langsung nyoba dong telepon Dan ternyata itu langsung kehubung sama Bosnya Junsog yang ada di Hongkong Dan si bosnya Junsog itu sebenernya kan Nggak peduli sama si orang-orang yang dia peduliin sama duitnya doang Jadi dia nyuruh sama Kapten Seo Ada disitu ada Kapten Seo Yang ngetuain seluruh orang-orang barbar Buat nganterin uangnya di pelabuhan Incheon Besok paginya Tapi disini si Kapten Wang itu merasa Kalau si Kapten Seo itu ada yang aneh gelagatnya Kok tiba-tiba baik Kok tiba-tiba jadi kayak ngebebasin buat pertandingan hiburan itu Pertandingan si anjing liarnya itu diperpanjang Ini ada apa? Si Wang udah curiga Sampai akhirnya terjadi chaos Terjadi kekacauan di markas orang-orang barbar tersebut Sayangnya waktu Junsog Mau nyelapetin si kakak iparnya Kakak iparnya itu nggak selamat Jadi yang selamat cuma si Junsog Ibu-ibu Sama dua orang anaknya dan satu orang kakek-kakek Yang disini di cerita film ini Si kakek-kakek itu kayak nggak waras lah bisa dibilang Soalnya dia ngobrol sendiri sama radio dan dia bilang Mayor Jen, Mayor Jen Dia bilang katanya kenal sama seseorang yang bernama Mayor Jen Yang katanya bisa nyelapetin mereka dari lingkungan yang udah apokalips karena zombie tersebut Nah disini tuh dia kejar-kejaran sama si Kapten Seo sama pasukannya yang barbar itu Dicamur sama zombie jadi disini ada sedikit ketegangan di 3 perempat film jalan lah Tujuannya sama jadi dia pengen keluar dari situ via pelabuhan Incheon yang bakal dijemput sama kapal yang dari Hongkong Nah sayangnya si Kapten Seo itu berhasil ngambil truknya Satu-satunya orang yang berhasil masuk ke kapal adalah si Kapten Seo Jadi disana tuh ketinggalan sih, ketinggalan tuh dua orang anak kecil Terus si kakek, si ibunya dua anak kecil ini sama si Jun Seok Mereka masih ketinggalan dan masih berjuang gara-gara masih dikejar sama zombie Kapten Seo yang berhasil masuk kapal ternyata itu cuma dimanfaatin buat ngambil uangnya doang Jadi disana dia dibunuh Tapi disini ada kejadian yang menurutku aneh Jadi waktu masih sekarat si Kapten Seo tuh berhasil masukin gigi mundur Jadi truknya tuh mundur gitu loh ngunci antara dermaga sama si kapal Dan disitu jadi kayak jembatan buat zombie buat masuk ke kapal Jadi kapalnya udah gak bisa diselamatin lagi Kapalnya soalnya udah penuh sama zombie Dan disini yang masih berjuang tuh si Jun Seok Dua orang anak kecil ibunya sama si kakek Tapi si kakek ternyata ketembak terus mati Nah disini juga ada satu plot twist lagi Ternyata si Kapten Jen yang aku pikir di film itu cuma toko halunya sama si kakek Itu ternyata beneran ada dan beneran nolongin mereka gitu loh Akhirnya mereka berhasil dibawa ke helikopter dan disini yang menurutku aneh Disini kan ceritanya apocalypse dan zombie gitu loh Waktu dikejar zombie di ending film tuh mereka masih sempet pelukan gitu Sampai aku mikir Hei kalian tuh dikejar zombie gitu loh Ngapain pelukan duluan Mending pelukannya di dalam helikopter udah aman gitu loh Yang menurutku aneh tuh disini Nah itu dia seluruh alur cerita dari film Peninsula yang rilis tahun 2020 Kalau menurutku film ini dibanding film pendahulunya Tren Tubusan itu jauh banget Jauh banget Jauh secara mutu Lebih bagusan Tren Tubusan kalau menurutku Di IMDB juga membuktikan kalau Tren Tubusan dapet rating 7,6 Sedangkan Peninsula cuma dapet 5,5 Menurutku penurunan yang sangat drastis Walaupun dari cerita sebenernya udah lumayan Dia tuh ngegambarin apocalypse Apocalypse kayak udah berantakan banget Dan orang-orangnya jadi orang-orang barbar gitu loh di film Peninsula ini Cuma dramanya disini tuh kebangetan dan aneh kalau menurutku Ngapain juga ngambil uang 10 juta USD Tapi resikonya nyawa Kalau menurutku tuh alasan yang pertama Kalau menurutku alasan pertama itu yang menurutku konyol gitu Kalau misalnya mau nyalamatin seseorang oke lah Tapi kalau cuma urusan duit dan belum tentu juga bosnya Kan disitu di Hongkong orangnya juga jahat gitu loh Udah kelihatan kalau di awal film itu mereka cuma mau anfaatin doang Tapi kenapa dia mau Yang kedua juga si kakek yang halu ini Terus yang ketiga anak kecil yang jago banget Kenyetir sama ngelawan zombie Keempat ya itu yang drama yang di akhir itu Udah tau dikejar zombie Tapi masih sempet pelukan Itu yang bikin Bikin aku geleng-geleng kepala ini ngapain Dibikin sedrama ini gitu loh Ya tau kalau film Korea tuh Jago bikin drama Tapi gak logis kalau menurutku di akhir film Lagi adegan kejar-kejaran sama zombie Masih sempet-sempetnya pelukan Kalau itu menurutku yang paling aneh lah disitu Itu juga kalau review dari aku ya Nah buat kalian yang belum subscribe Langsung aja klik tombol subscribe Nyalain loncengnya Like video ini Dan share ke semua social media kalian Dan kalian kalau pengen film favorit Kalian kita review Langsung aja bisa ditulis di komen Sekian dari saya Saya Bagas Bekani Dan sampai jumpa di video kita berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.